Halo semuanya, selamat datang di Mandarin Corner, bersama saya, Shaq Jin. Klik tombol subscribe, kemudian klik tombol bell, maka kalian akan mendapatkan pemberitahuan setiap ada materi baru. Jangan lupa juga untuk share video yang ada di sini, agar teman-teman lain juga bisa ikut kita belajar. Pada materi kali ini, kita tidak belajar Mandarin. Kita belajar bagaimana untuk mengetikkan huruf Mandarin ke dalam HP Android. Sekarang kita lihat bahwa HP 1 ini masih belum bisa mengetik huruf Mandarin. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana membuat HP ini jadi bisa mengetik bahasa Mandarin. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka Play Store. Kemudian cari aplikasi yang namanya Google Pin In Input. Download aplikasi tersebut dan tunggu hingga selesai. Kalau sudah selesai, keluar dari Play Store. Sekarang masuk ke pengaturan. Turun dan cari pilihan Language and Input atau Bahasa dan Masukan. Kebetulan HP ini ada di menu utama halaman pengaturan. Kalau tidak, kalian bisa cari ke dalam pengaturan tambahan atau pengaturan lainnya. Kalau sudah ketemu, kalian masuk. Kalian akan melihat pilihan Google Pin In Input yang sudah terinstal. Kalian harus mengaktifkannya agar dapat digunakan. Jika muncul peringatan seperti ini, okekan saja. Kemudian pada metode pengiputan standar, kalian ganti menjadi Google Pin In. Aplikasi akan meminta kalian untuk melakukan settingan awal. Allow semuanya atau izinkan semuanya. Kemudian lanjut hingga selesai. Keluar dari pengaturan. Dan sekarang HP kalian sudah siap untuk mengetik Mandarin. Sekarang kita akan coba ketik. Secara standar, HP akan menampilkan Google Pin In Input sebagai papan ketik standar. Di sini terlihat, di posisi kiri atas, terdiri dari dua pilihan. Yang kiri itu Cung adalah pilihan masukan huruf Mandarin. Sedangkan yang kanan itu En atau English. Itu adalah pilihan masukan untuk Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia. Sekarang kita coba ketik huruf Mandarin. Kalian cukup mengetikkan huruf Pin In pada keyboard. Setelah itu kalian bisa pilih huruf mana yang kalian inginkan. Khusus untuk mode Bahasa Inggris, kalian bisa mengetikkan Han yu Pin In lengkap dengan tanda nadanya. Yaitu kalian cukup menahan huruf vokal dan akan muncul pilihan nada-nadanya. Sebagai tambahan, bahwa keyboard ini tidak hanya bisa tampilkan dalam bentuk QWERTY keyboard. Kalau kalian tahan tombol ganti bahasa, kalian akan diberikan beberapa pilihan layout keyboard ataupun cara pemasukan. Ini adalah contoh pemasukan dengan menggunakan goresan atau guratan. Sekarang kita coba mode masukkan dengan tulisan tangan. Terus, bisa enggak sih ini dipakai untuk ketik tulisan tradisional? Jawabannya, bisa. Contohnya ini tulisan woman dalam bentuk tradisional. Sedangkan untuk pengetikan, kalian harus masuk ke pengaturan untuk mengubahnya menjadi tulisan tradisional. Seperti yang saya contohkan di sini, setelah halaman pengaturan terbuka, kalian masuk ke menu input. Aktifkan pilihan tradisional Chinese-nya. Setelah itu, tulisan yang kalian ketikkan, akan berupa Mandarin tradisional. Jika sudah tidak diperlukan, kalian tinggal menonaktifkannya. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton!